Jaksa penuntut umum, JPU, menilai nota pembelaan atau pleidoi kubu terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumyu atau Baradae atas tuntutan 12 tahun penjara pada kasus tuasnya Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J tidak memiliki dasar yuridis yang kuat. Hal itu diungkapkan Jaksa dalam replik yang dibacakan dalam Sidang di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023. Jaksa pun menyebut bahwa pembelaan dari penasihan hukum Baradae harus dikesampingkan. Atas hal tersebut, Jaksa memohon kepada Majelis Hakim PN Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menyampingkan pleidoi Baradae bukan hanya itu. Jaksa juga meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan surat tuntutan yang dibacakan pada persidangan sebelumnya. Baradae yang mengenakan pakaian kemeja putih serta celana hitam tampak melirik ke arah penasihan hukumnya, Roni Talapesi. Ia memandang ke arah Roni saat mendengar bahwa nota pembelaannya ditolak oleh JPU di persidangan. Baradae juga tampak melihat meja Majelis Hakim selama mendengarkan replik dari Jaksa penuntut umum. Saat membacakan replik, Jaksa juga mengatakan bahwa Baradae tidak dalam keadaan tertekan saat menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ali Halih tertekan. JPU menyimpulkan penembakan itu justru dilakukan karena loyalitas Richard kepada Ferdi Sambo sebagai atasannya. Tim JPU kemudian menyinggung pleidoi tim penasihat hukum Richard yang menyebutkan aspek psikologis. Menurut JPU, penasihat hukum telah keliru dalam menafsirkan perbuatan Richard. Sebab, perbuatan Richard yang turut serta dalam tindak pidana Ferdi Sambo tetap harus dipertanggungjawabkan.